Jumpa lagi di Jangan Ibu TV Samsung Galaxy Z Fold 3 itu baru saja diluncurkan Hal yang menarik dari sini apa? Galaxy Z Fold 3 sekarang harganya jadi lebih murah, lebih terjangkau dapat perlindungan IPX8, jadi bisa nyelup-nyelup ke air menarik ya? Oke, kita akan... sebentar ini Z Fold 2 ingat warnanya, ini Z Fold 2 sepertinya tidak pas kalau kita bahas seperti biasanya pakai yang lama bagaimana kalau kita pakai Z Fold 3-nya saja langsung? ya, kali ini kita akan membahas Cyclomite mungkin preview, mungkin sedikit pengujian juga mengenai Samsung Galaxy Z Fold 3 ya, Samsung Galaxy Z Fold 3 kali ini kita akan menyajikan pengujian singkat oke, bukan videonya yang singkat tapi memang pengujiannya hanya bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ya, jadi ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 yang sempat dipinjamkan kepada kami dan ini memang masih unit awal ini belum unit yang final banget ya jadi masih pakai software awal jadi, anggap saja pengujian-pengujian yang kita lakukan kali ini hanya sebagai acuan awal doang nanti kita akan tes lengkap lagi dengan versi yang sudah Golden Sample atau yang sudah versi yang dijual tentunya, nanti kita juga akan menguji yang satu ini ya, tahu yang ini? ya, ini adalah... Z Flip 3 tentunya ya tapi dalam video terpisah ya, kita mengujinya ya keren juga yang satu ini ya, saat pertama kali kita mencoba Z Fold 3 ini kesan pertama kami itu langsung pada bobotnya bobotnya ini terasa lebih ringan dibanding pendahulunya ya, kami pikir ini cuma rasa-rasa doang tapi ternyata benar ya Z Fold 3 ini sekitar 11 gram lebih ringan kalau yang dulu 282, yang baru 271 tapi tidak cuma itu sih sebetulnya kayaknya bentuk juga berpengaruh membuat dia terasa lebih ringkas juga nah, back cover nya ini terbuat dari kaca yang ada perlindungan Gorilla Glass Victus dan dari segi tampilan, memang terasa berkelas sekali desain nya nah, untuk pilihan warna ada Phantom Black, Phantom Green dan Phantom Silver semuanya akan hadir di Indonesia dan versi Tom Brown yang putih juga akan ada meskipun terbatas sekali dan paketannya akan berbeda karena ada Watch dan Buds nya juga di situ saat mode terlipat, smartphone ini punya dimensi 67.1 x 158.2 x 16 mm itu di sisi Excel nya kalau di sisi cover nya, ujung sisi 1 nya lagi di 14.4 mm jadi dia memang tidak begitu rata ya nah, karena model layar yang panjang ini saat di genggam, terasa nyaman walaupun terhitung tebal tapi tetap enak navigasi dengan satu tangan juga jadi enak tapi kalau di coba untuk mengetik, memang harus terbiasa ya karena memang ini layarnya sempit lebih sempit daripada handphone pada umum nya nah, untuk material frame nya, Samsung menyebutnya sebagai Armor Aluminium ini disebut sebagai frame aluminium yang paling kuat yang pernah digunakan oleh Samsung nah, mari kita lihat detail bodi nya dalam kondisi terlipat dulu ya di sisi kanan, itu ada tombol power yang sekaligus jadi tombol fingerprint kemudian ada tombol volume dan ada SIM tray ini SIM tray dual SIM tidak ada slot micro SD sayangnya nah, kalau bicara soal SIM card ya dia sebetulnya bisa menampung 2 SIM card plus 1 eSIM jadi kita bisa memasang 3 nomor tapi yang aktif berbarengan itu cuma bisa 2 di sisi atas kita lihat ada 3 microphone dan grill speaker stereo di sisi kiri ada hinge atau engsel untuk layar lipat nya ini terasa juga kalau engsel makin solid ya membuatnya dia bisa bertahan di posisi tertentu terus gantung kita maunya saja di posisi seperti apa dan tidak terasa ada bagian-bagian yang longgar atau goyang seperti Fold versi pertama kemudian di sisi bawah ada speaker stereo nya, pasangan yang tadi, ada microphone lagi, ada port USB Type-C di situ sisi belakang kita lihat ada 3 buah kamera dengan LED Flash untuk spesifikasi kamera nya, ini menarik ini adalah kamera 12-12-12 dari atas ke bawah kita bisa lihat bahwa itu ada kamera Ultra Wide 12MP Fixed Focus kemudian ada Wide atau kamera utamanya 12MP juga Dual Pixel AF, OIS ada di sini jadi ada Optical Image Stabilizer bukan f1.8 lalu ada Telephoto 12MP juga dan dia juga pakai Optical Image Stabilizer menariknya, ketiga kamera ini sudah dilindungi dengan kaca yang namanya Corning Gorilla Glass DX ini adalah kaca Corning yang dikhususkan untuk kamera supaya hasilnya lebih jernih nah, di sisi layar atau cover screen, ini adalah layar 6.2 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X resolusinya HD+, eh, jangan komplain dulu namanya HD+, karena itu lebarnya itu, kalau diberdirikan lebarnya itu cuma 832px sementara tingginya di 2268px ya, itu sebabnya disebutkan HD+, karena dia kurus tinggi sebetulnya bukan berarti resolusinya rendah, enggak karena kedapatan pikselnya tinggi di 387ppi aspek rasio nya juga jadi lucu ya 24,5 banding 9 nah, layar ini sekarang sudah pakai refresh rate 120Hz Adaptive ini adalah peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya yang cover screen nya hanya 60Hz lalu di cover screen ini juga terdapat sebuah kamera 10MP f2.2 dan kamera nya berbentuk Infinity-O yang berada di tengah atas saat kondisi terbuka, smartphone ini jadi punya dimensi yang berbeda 128,1 x 158,2 x 6,4 mm bentuk nya agak kotak gitu jadinya ya kita akan melihat layar utama yang besar ini yang ukurannya adalah 7,6 inci Infinity Flex Display panel nya ini Dynamic AMOLED 2X lagi resolusinya QXGA Plus mulai pusing namanya ya sudah lah 2208 x 1768 pixel aspek rasio nya 22,5 x 18 kerapatan piksel nya lagi-lagi tinggi di 374ppi refresh rate tetap 120Hz Adaptive di sini nah, ini ada hal baru di sini ada kamera selfie kecil di sisi kanan atas beresolusi 4MP dan ini adalah Under Display Camera bukan Infinity-O, bukan Punchhole, bukan ya kameranya ada di bawah layar ini adalah teknologi yang beberapa tahun lalu digadang-gadang sebagai solusi agar layar kelihatan penuh tanpa gangguan poni atau punchhole atau apalah itu ya pertanyaannya kan apakah benar-benar bisa dibuat 100% tidak terlihat ya sejujurnya sih masih bisa kelihat kalau kalian penggunanya tapi dari jauh ya tidak terlalu kelihatan sih memang nyaris tidak kelihatan, benar-benar ya tapi samar-samar dia memang masih bisa terlihat nah, saat mencoba layar utamanya ini kesan pertama kami adalah solid ya terasa sekali bahwa layar ini sudah lebih kuat atau diperkuat dibandingkan generasi sebelumnya terasa lebih padat, lebih kokoh dan Samsung pun menyebutkan kalau layar ini sudah 80% lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya ada rasa tenang saja pakai layar yang seperti ini tapi tidak berasa ringkih gitu ya dan pasti banyak yang nanya apakah lipatan layarnya masih kelihatan? atau yang dibilang kris ya, ceriase itu ya jawabannya iya dan tidak sebetulnya karena tergantung sudut pandang lagi, di sudut pandang tertentu lipatannya bisa jadi kelihatan sekali namun kalau sudah terbiasa ini bukan jadi masalah yang besar jadi tidak jadi pengganggu sebetulnya kami mencoba untuk menonton, navigasi, main game ya lupa bahwa ada kris itu nah dari spesifikasi semuanya ini yang paling kami sukai adalah adanya sertifikasi tahan air, IPX8 ya, dia sudah tahan direndam, luar biasa ya smartphone ini punya komponen yang kompleks, bahkan bisa dilipat, bahkan ada engsel yang besar ya, dan itu semua bisa di-seal ini pencapaian yang benar-benar harus diapresiasi, ini keren banget Samsung ya perlu catat ya, IPX8 8 itu artinya bisa dicelupkan ke air tawar selama 30 menit selama 1 meter menurut standar sertifikasi atau bahkan bisa lebih, tergantung manufakturnya mau seberapa ya nah, tapi depannya ada X nya X ini berarti dia belum diuji untuk debu jadi bisa jadi debu masih bisa masuk atau ya memang tidak diuji saja, jadi tidak ada sertifikasinya oke, sekarang mari kita bahas lagi ada peringkatan lain apa pencapaian diberikan di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dibandingkan pendahulunya ya, ada S Pen lain utamanya, sekarang sudah mendukung S Pen yang bisa kita gunakan untuk menulis maupun produktivitas yang lainnya ini mirip seperti yang ada di Samsung Galaxy Note atau di Type S Series atau bahkan di S21 Ultra ini sudah bisa ada pen nya tapi ini mirip seperti S21 Ultra karena pen nya tidak masuk ke dalam dan pen nya juga dijual terpisah ya, ada 2 varian pen, ada S Pen Fold Edition ini sudah support Air Command tidak pakai Bluetooth dan dia hanya bisa berfungsi untuk Galaxy Z Fold 3 lalu kemudian ada S Pen Pro nah, ini yang besar ini ya, ini support Air Command dan Air Action sudah punya Bluetooth ada LED indikator nya, ada tombol untuk pindah perangkat juga dan dia bisa digunakan di berbagai perangkat yang mendukung S Pen ukurannya memang besar ya nah, pertanyaannya kan, apakah nanti S Pen ini akan merusak layar? setelah kami coba sih, tidak terasa meragukan layarnya karena tadi ya, rasanya lebih solid layarnya jadi memang mungkin itu dirancang untuk ketemu dengan S Pen tentu saja ada beberapa catatan misalnya S Pen ini hanya berlaku untuk layar utama yang di dalam tapi untuk cover screen, dia belum bisa kemudian untuk S Pen yang versi Fold Edition itu tersedia casing, jadi terpisah harus dibeli terpisah ya terus ada casing yang membuatnya jadi satu kesatuan dengan Fold 3 sepertinya ini akan menjadi aksesoris yang wajib untuk banyak orang ya karena ya, menyatu saja gitu, asik nah, terkait navigasi dan penampilan Samsung lebih mengoptimalkan penggunaan layar besarnya jadi lebih bermanfaat lagi nih sekarang nih ya ada beberapa contoh misalnya ya dulu di versi yang sebelumnya itu saat kita berpindah dari cover ke layar yang besar yang dilakukan adalah memperbesar tampilan saja ya, tapi sekarang ketika kita buka layar besarnya susunan atau layout tampilan akan berubah supaya ruang di layar besar ini jadi lebih optimal contoh tampilan setting itu ya misalnya jadi kanan kiri seperti ini nih jadi kanan kiri tampilan setting nya atau saat buka Spotify kalau di cover screen seperti ini lalu kalau dipakai di layar utama layout nya berubah jadi seperti ini pengguna jadi bisa melihat lebih banyak informasi dan proses navigasi juga jadi lebih singkat Samsung juga berkaitan sama dengan berbagai developer app supaya app mereka bisa mengoptimalkan aspek rasio yang unik ini ya contohnya misalnya Instagram, konten-konten Instagram seperti Story Reels bentuknya akan memanjang gitu ya jadi membuat ada ruang kosong di kanan kiri nah disini ruang kosong itu dioptimalkan untuk menu dan tombol-tombol lainnya jadi konten utamanya tidak banyak terganggu kemudian ada juga yang namanya Labs ya disini dia bisa memaksa supaya konten-konten ini mengikut ukurannya ya tidak di tengah doang gitu ya oke, lalu kita bahas oleh Taskbar ya singkatnya ini mirip seperti Taskbar yang ada di Windows nah Taskbar 1 ini dipasang di kanan layar ini bikin pindah-pindah aplikasi jadi lebih cepat kemudian ada Flex Mode juga kita bisa mempositikan layar lipatnya seperti ini dan membuat layar memiliki 2 sisi dengan fungsi yang berbeda contohnya saat menonton Youtube kita bisa bikin sisi 1 untuk video dan sisi yang lainnya untuk navigasi video-video yang lain fitur-fitur tadi dapat diakses melalui setting Advanced Features Labs nah Samsung juga mendemonstrasikan contoh penggunaan Z Fold 3 di aplikasi seperti Microsoft Teams dan Office saat sharing screen di Teams disini kita bisa membelah fungsi layar satu sisi menampilkan dokumen satunya lagi untuk melihat audiens yang lainnya dengan S Pen, kita bisa pakai fitur Whiteboard dan membuat para pengguna bisa menulis bareng layaknya lagi meeting real life saja lalu saat pakai Microsoft Office kita bisa buka 2 Windows Office sekaligus seperti ini dengan tujuan mempermudah proses editing dokumen nah saat browsing dengan Chrome kalau kita buka link baru umumnya kita akan pindah ke tab yang baru tab yang sebelumnya jadi tidak kelihatan disini kita bisa tekan dan tahan link nya lalu pilih Open In New Window atau bisa juga dengan cara drag and split lalu link tadi terbuka jadi split screen di kiri dan kanan window yang pertama tidak tertutup ini membuat pengalaman multitasking jadi lebih nyaman lalu kalau mau tambah multi-window lagi tinggal drag aplikasinya dari Edge Panel maka jadi deh 3 Windows posisi Windows juga bisa diatur dengan mudah dan sangat responsif disini lalu Samsung juga mencatokkan browsing Youtube umumnya yang terjadi saat kita lagi lihat list video semua akan menumbuk menjadi satu baris tapi disini dioptimalkan list video akan tampil seperti mode grid dengan thumbnail yang lebih besar membuat pencarian video jadi jauh lebih efektif ok, itu penggunaannya spek internalnya bagaimana? SOC Snapdragon 888 bukan yang plus, ini 888 RAM nya pakai LPDDR5 storage nya UFS 3.1 dan varian nya ada 2 yang RAM nya 12GB dengan storage 256GB atau yang RAM 12GB dengan storage 512GB dua-duanya masuk ke Indonesia untuk baterai 4400mAh charging 25W tapi sayangnya charger nya tidak tersedia dia sama dengan S21 Ultra di mana charger tidak tersedia tapi dia bisa nge-charge sampai dengan 25W charger nya sama juga jadinya kemudian untuk wireless charging dia juga bisa di wireless charge sampai 15W kemudian dia juga punya wireless power sharing jadi dia bisa nge-charge device-device lain seperti Buds misalnya untuk OS, dia pakai One UI dengan dukungan DEX tapi DEX pada layar besar, bukan di layar Fold nya sendiri ini jadi pembeda antara si Fold ini dengan tablet nya Samsung untuk kreativitas 5G jelas maksimum nya ada di 5G tentunya 4G ada, 3G ada, 2G juga ada untuk yang 5G ini, janji nya akan segera bisa aktif juga di Indonesia lalu untuk Wi-Fi, dia sampai dengan Wi-Fi 6E atau 6E yang bisa di 6GHz lalu Bluetooth nya sudah versi 5 ada NFC juga di situ ok, percaya tidak percaya, kali ini kita bisa melakukan pengujian performa tapi karena keterbatasan waktu serta versi software yang kita pakai ini belum final belum final untuk yang datang ke Indonesia kami belum bisa menguji secara lengkap dan detail hasil-hasil pengujian berikut bisa saja berubah nanti jadi lebih baik kita tes lagi nanti untuk di unit versi retail nya untuk sementara waktu, kita bisa jalani 3DMark dan kita pakai ini saja skor di sini, baiknya jangan digunakan untuk komparasi dengan smartphone lain karena di sini kita menguji akibat ada penasaran dengan 2 hal yang pertama adalah apakah kalau di benchmark di layar cover dan layar utama akan berbeda lalu bagaimana sistem menangani stress test ok, yang pertama 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 terlihat, skor nya sedikit lebih tinggi kalau kita pakai di cover ketimbang pakai layar besar karena memang beban layar cover nya jadi lebih kecil karena resolusi nya memang lebih kecil ketimbang kalau dipasang di layar besar kemudian 3DMark Wild Life Stress Test tentunya kita mau tes di sini terlihat dari grafik performa nya kalau sistem memilih menurunkan performa nya dari awal jadi tidak gradual tapi dari awal turun saja, langsung turun turun segini saja sudah tapi itu jadinya stabil sekali ini langkah yang cukup bagus ketimbang maksa kencang dari awal habis itu baru kendor, ngos-ngosan atau malah kepanasan dengan cara ini malah jadi jauh lebih stabil ok, kalau untuk gaming bagaimana? ya kita pasang Genshin Impact hah? Genshin Impact? ya, kita pasang Genshin Impact, hanya untuk menyenangkan kita pasang settingan nya langsung saja, highest 60 fps skenario gameplay nya adalah travelling dari Liyue ke Mondstadt ke Liyue durasi nya kurang lebih 30 menit hasil nya kita dapat rata-rata di kisaran 31 fps terlihat dari hasil pengujaan ini kalau Samsung memilih untuk membatasi maksimum frame rate nya di kisaran 40 fps mirip dengan SW1 Ultra nih, mirip banget menarik nya, walaupun sudah di mainkan 30 menit frame rate nya tidak ada fluktuasi yang ekstrim jadi bisa dibilang, main Genshin Impact ini sangat nyaman untuk bermain lama-lama wah, 40 fps memang bukan hasil tertinggi untuk Snapdragon 888 tapi untuk tipe game seperti ini masih sangat nyaman untuk dimainkan dan stabil sekali dan ingat ya, yang kemarin SW1 Ultra juga setelah disetting seperti ini malah jadi enak untuk dipakai main Genshin Impact dan kami pun isang mencoba main di layar cover nya dan bisa juga ternyata ya ternyata game ini juga support untuk aspek rasio yang ajaib ini, yang benar-benar lebar ini jadi tidak ada masalah visual dan yang lebih hebatnya lagi App Continuity yaitu perubahan dari layar kecil di luar ke layar besar di dalam itu berfungsi untuk game ini jadi kalau kita mau pindah dari layar yang luarnya, kita langsung buka dan game nya akan lanjut secara instan di layar yang besar di dalamnya mantep banget ini jadi lagi di jalan, bisa saja main di layar kecil ah mau yang gede, jadi lebih besar, bisa begitu ya oke, suhu bagaimana? tentu kita tes suhunya Genshin Impact selama 30 menit, setting nya highest 60 fps pakai WiFi beratnya 50% untuk layar, sisi terandanya adalah 33 derajat Celcius sisi terpanasnya 43 derajat Celcius sementara itu untuk badai belakang terendah di 32 derajat Celcius dan terpanas di 42 derajat Celcius terlihat dari kamera thermal ini, kalau suhu tertinggi ada di daerah dekat kamera melihat smartphone lain rata-rata bisa 45 derajat Celcius suhu segini terbilang hasil yang sangat baik sekali untuk performa yang tinggi kami pernah tes smartphone lain dengan Snapdragon 888 yang juga mengunci frame rate bahkan di kunci ke 30 fps tapi suhunya sudah 50 derajat Celcius kalau yang satu ini termasuk sukses ya menjinakkan si naga yang kencang ini oke, kalau untuk baterai bagaimana? tentu kita tidak sempat ngetes baterai yang berpuluh-puluh jam, belas-belasan jam itu ya, tidak sempat tapi dengan Genshin Impact 30 menit dengan settingan Highest 60 fps kita dapat 16% baterai nya turun hasil yang lumayan bagus mengingat baterai nya 4400 mAh dan kita setting Highest biasanya kita setting nya di Lowest tapi kita tidak sempat mengulang lagi dengan setting Lowest karena waktu kita terbatas di sini ya 16% itu bagus banget sih hasilnya oke, sekarang mari kita uji kameranya tapi tentunya tidak di dalam ruangan, mari kita keluar ya, ini adalah kamera selfie nya yang gede bukan yang kecil dari si Samsung Galaxy Z Fold 3 ya, lagi-lagi saya tidak pakai mikrofon dan saya tidak pakai gimbal pegang pakai tangan saja coba kita lihat kalau jalan seperti ini seperti ini kurang lebih kalau kualitas ya mantap ya oke, sementara itu ini adalah kamera yang ada di bawah layarnya yang 4MP ya, mari kita lihat kayak gimana ini kayaknya sih memang tidak dirancang buat vlogging ya tapi ya, coba saja kita pakai ya ini harusnya memang hanya buat video call, conference call ya kurang lebih kayak gini lah hasilnya ya, ini yang 4MP itu yang ada di bawah layar itu tadi nah, oke, sekarang saya merekam pakai cover screen preview jadi, ini kamera utama tapi saya bisa lihat langsung saja jadi kayak vlogging begini hasilnya, iya harusnya ini adalah opsi paling mantap ya detailnya maksudnya paling tinggi ya, namanya juga kamera utama ya, cuma hanya matanya harus melihat ke kamera utama mulu nih jangan sampai melihat ke layar ya, benar-benar saya juga bisa pakai ultrawidenya untuk vlogging begini malah kan agak sedikit aneh ya caranya ya, tapi bisa saya bisa pakai ultrawidenya kayak begini dan hasilnya ya, kalian lihat sendiri kurang lebih kayak gimana ini ultrawidenya banget sih memang mantap bener fleksibel sekali ya oke, ini balik ke kamera ultrawidenya sambil perekaman, kita bisa pindah-pindah kamera ke kamera wide atau normalnya bisa lalu kita bisa pindah ke tele-nya ya, tele-nya dua kali ya gak masalah kan kemudian kita juga bisa pindah ke kamera selfie sambil merekam gak ada masalah sama sekali kayak begini ya ya, emang kelas premium ya begini nah, kalau kita video call dalam ruangan yang agak gelap tuh hasilnya nanti jadi seperti ini nih ya, gak gitu hebat banget makanya punya lampu yang benar coba nyari lampu nah, kalau pakai lampu jadinya lebih jelas nih bisa seperti ini kan ya, jadi hasilnya memang udah lumayan tapi memang bukan kualitas untuk bikin vlogging ya nah, untuk hasil video jelas ya ini Samsung banget mantep dan karena kita bisa memanfaatkan kamera utama untuk merekam video jadi makin asik lagi nah, untuk kamera 4MP di bawah layar ini sebaiknya dipakai untuk video call saja kualitasnya meski lumayan oke tapi ya terbanting dibanting kamera-kamera lainnya nah, untuk hasil foto seperti biasa kualitasnya prima di sini tinggal menunggu versi rilis resminya untuk kita tes lebih lanjut karena kemungkinan ini akan bisa lebih baik lagi dan fitur-fiturnya nanti kita lihat di review lengkapnya saja nah, harganya bagaimana? oke, kalau sebelumnya harganya bisa di 30 jutaan ajaib dan sekarang mengingat harga smartphone tertinggi ada di kisaran 20 jutaan sekarang ini sangat menarik di mana Galaxy Z Fold 3 yang versi 12.256 itu harganya di Rp24.999.000 sementara itu versi 12.512 itu harganya di Rp26.999.000 ini benar-benar mengejutkan ya kalau dibandingkan dengan harga iPhone 12 Pro Max si Z Fold 3 dengan inovasi dan keunikan yang diusungnya jadi sangat menarik sekali untuk kalian yang belum beli generasi sebelumnya mungkin ini berita yang luar biasa tapi untuk yang beli Z Fold 2, mohon bersabar di sini kami sangat berterima kasih kalau tidak ada sultan-sultan yang mendukung generasi awal-awal Samsung tidak mungkin melanjutkan inovasi ini dan akan sulit juga untuk membuat harganya jadi lebih murah dan menembus pasar yang lebih umum seperti sekarang dan kabar gembira berikutnya lagi adalah buat kalian penggemar desain Tom Brown dan ngiler-ngiler lihat beberapa kali ada smartphone Samsung dengan desain Tom Brown Samsung kali ini menghadirkan versi resminya ke Indonesia ya, Galaxy Z Fold 3 versi Tom Brown satu paket lengkap dengan beragam perangkat lainnya itu tersedia versi ini sangat terbatas dan karena ini adalah sedisi spesial jadi harganya juga lumayan spesial sih ya di Rp51.999.000 tentunya ini bukan di target untuk kalian tim mendang-mending dan kalau dipikir-pikir lagi, harga segini sih bukan HP nya doang, tapi ada Watch 4 dan Buds terbaru juga ada S Pen dan beragam aksesoris yang lainnya lengkap lah ini desainnya senada semua untuk pre-order itu dimulai tanggal 11 Agustus jam 10 malam dan pre-order ini dapat dilakukan di Samsung.com.id atau di Galaxy Launch Pack setelah masa pre-order, pembeli akan mendapatkan penawaran spesial senilai Rp5.239.000 yang kalian bisa cek di sini detailnya ini menarik, di mana kali ini Samsung tidak banyak menyertakan gimmick-gimmick tapi bahkan cuma diskaun dan proteksi ini penting ya, karena di seri Z Fold ini dapatnya servis kelas premium yang juga menyertakan perlindungan terhadap kerusakan yang tidak disengaja jadi kalau kalian tidak sengaja itu diperbaiki dan juga kerusakan akibat cairan dan ini berlaku 1 kali per tahun jadi kalau kalian registrasi duluan, dapatkan 2 tahun berarti kalian bisa dapat 2 kali seumur pakaiannya si smartphone ini begini dong, hape yang punya sertifikasi tahan air harusnya punya garansi terhadap kerusakan karena air ini baru pantes nih oh ya, ini berlaku buat Z Fold dan Z Flip juga untuk aksesoris, ini ada case di sini buat kalian yang butuh perlindungan ekstra Samsung juga menyediakan berbagai macam case resmi mereka ada yang dari model kulit warna coklat seperti ini cover nya terbelah 2 saja, 2 sisi lalu ada opsi lain seperti kulit yang warna hitam dan yang terakhir ini banyak yang suka ini pakai motif karbon tentunya juga jadi terasa lebih ringan saja ya, jadi kurang lebih seperti itu si Samsung Galaxy Z Fold 3 menarik ya, bagaimana Samsung berusaha untuk menurunkan harganya sementara meningkatkan performa nya meningkatkan fitur nya dan bahkan membuatnya jadi tahan air kalau sebelumnya saya bilang agak kurang menariknya di seri Z Fold ini adalah belum tahan air dan harganya masih terlampau jauh sepertinya sekarang sudah semakin dekat dari mainstream ya, mainstream kelas atas sih memang mungkin yang mainstream nanti yang satu ini karena harganya kan tadi dibahas ini lebih murah ya harganya tentunya ya tapi ini akan kita bahas dalam video yang terpisah oke, sampai di sini dulu membahas kita mengenai Z Fold 3 dan nanti kalau sudah datang versi yang full nya yang sudah retail nya, nanti kita akan uji lagi secara mendetail anggap hasil pengujian tadi sebagai acuan awal saja saya Dedy Irvan, Jagat TV TV